Artis jilin paling ngetop di SHTV Awards 2014 adalah Sony Wakwa! Mendulang berkah luar biasa, bisa jadi itulah yang mewarnai hari-hari bintang cilik Sony Wakwa! Pasca dengan gemilang meraih Piala Bergengsi SJTV Awards 2014 kategori artis cilik paling ngetop. Bagaimana tidak, menjadi satu-satunya bintang sinetron emak hijau pengen ke Mekah yang menyebut penghargaan SJTV Awards? Sony Wakwa! bukan hanya diarak bak bintang besar, tapi juga dihujani hadiah. Selain konon mendapatkan bonus dari pihak sinetron yang dibintanginya, kedua orang tua Sony pun tak kalah memberikan hadiah yang mengejutkan, yaitu sebuah rumah kontrakan baru yang lebih layak. Uniknya, rumah kontrakan yang dipilih orang tua Sony pun bukan rumah kontrakan biasa. Pasalnya, calon rumah kontrakan baru Sony tersebut terletak persis di belakang lokasi syuting sinetron emak hijau pengen ke Mekah. Pemirsa Osot, ini saya mau pindahan rumah, bukan pindahan rumah, pindahan kontrakan. Ini kamar yang lama nih, kontrakan yang lama. Banyak yang ditinggal lah, nggak banyak yang nggak dibawa nih. Tuh, wiii, kayak kapan pecah. Tuh, yang saya bawa cuma ini TV. Ini kamar Sony, pemirsa. Yang cak kadut, bau ompol. Ini kamar Sony. Oke pemirsa ya, udah dulu ya. Nah, kita mau beres-beres dulu. Aku takut perang dulu ya. Oke. Ini cuma ini aja yang mau dibawa yang baju yang masih dipakai. Dibawa. Oh ya. Gitu, gitu beresin. Pindahnya di belakang lokasi syuting. Di belakang lokasi syuting. Deket, lebih deket. Biasanya ngasih hadiah buat Sony, kita nyari tempat yang layak lah buat Sony gitu kan. Tempat tinggal yang ini buat Sony. Apa yang keperluan Sony. Supaya Sony bisa lebih semangat lagi. Pindah ke rumah kontrakan yang lebih layak dengan luas yang jauh lebih besar, tak heran. Jika di hari kepindahannya kemarin Sony terlihat sangat bersemangat. Pagi-pagi sekali Sony sudah rajin membantu orang tuanya mengemasi barang-barang di rumah. Antusias lembaran baru di rumah kontrakan baru. Tak lupa Sony membawa serta sepeda kesayangannya berikut ini. Deket ini lemari, pegang lemari. Nah, oke. Asik. Biar mobil dapet. Biar mobil dapet. Biar mobil dapet kesannya kan dipindah. Nah, TV pegang, Sony. Pegang, Sony. Bantuin Sony. Bantuin Sony. Nah. Gak, jakek. Awas, jangan ditarik. Jangan ditarik, Sony. Ternyata tidak menjadi TV lagi, Sony. Masanya, Wak. Oke, bantuin. Lantuin, bantuin, bantuin. Ah, cakep. Abis ya? Pengen lagi, Pak. Abis. Karena letak lokasinya yang cukup dekat, tak butuh waktu lama bagi Sony dan orang tuanya untuk sampai di rumah kontrakan baru mereka. Sesampainya di rumah baru, sebuah pemandangan mengejutkan pun terhampar. Ya, tak ada lagi tumpukan barang-barang bekas hingga kesan kumuh yang mewarnai hunian baru Sony dan keluarganya tersebut. Di rumah kontrakan berbajet 9 juta rupiah per tahun itu, kedua orang tua Sony seakan ingin menghargai prestasi yang telah diraih Sony penuh kerja keras syuting dengan fasilitas kamar yang 180 derajat berbeda dari kamar lamanya. Ini udah nyampe kontrakan baru Sony. Yuk kita lihat-lihat ke dalam. Ini ruangan tamunya nih. Ini ruangan tamu, ya kalau ada tamu, kalau nggak ada tamu ya buat tiduran kita. Kalau sopa baru nggak, ya buat baru kita malu ya, takutnya sangat sombong ya. Pokoknya, bauan dari sana aja dah. Mau yang ini atau yang mana? Pilih, pilih. Mana kamarnya, yuk. Kamar Sony, yang ini atau apa yang ini? Mana kamarnya? Ini kamarnya. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Ini baris, siapa ini Sony? Keluar kamu ya? Bukan dulu. Lihat dulu isinya. Lihat dulu isinya. Ada isinya nggak tuh? Bapak. Bapak. Buat tempat baju Sony ya? Baju syuting. Baju syuting ya? Asik. Asik. Ini kamarnya, nanti kita tolongnya Pak. Ini pilih, tanya yang ini Pak. Ini bukan, Pak. Ini pilih, Pak. Ini pilih. Dua dalam sini. Dua dalam sini. Sudah tuh, udah. Buka. Dua. Dua dari sini. Nah, gitu. Bila hidup. Belan hidup. Belan hidup setahun, Pak. N antar setahun, Pak. Nanti setahun. Masuklah. Nah, pas kita dapat SGTP WOT, ya kan, setelah beberapa hari kita pindah kontrakan baru, ya ini untuk Adi ya buat dia, jadi biar dia istirahat lebih nyaman, dia punya dia kamar sendiri, gak terganggu, kita mudah balik-balik aja dia gak, ini apa tuh, gak berisik atau apalah, gak terganggu, kalau di sana kan kita mau masuk, pintu keluar, bunyi mekek, jadi terganggu. Ya, berangkat dari titik nol sebagai tukang parkir lokasi syuting yang menuai hinaan hingga cibiran pedas, dan kini menjadi superstar cilik ikon kebanggaan sinetron ema hijau yang pengen ke Mekah, Sony memang layak mendapatkan hadiah, namun seolah tak ingin memanjakan Sony, kedua orang tua Sony pun sepakat untuk mengabulkan segala keinginan Sony dengan syarat, yaitu jauh dari kepentingan egois dan berguna bagi seluruh keluarga. Ini pula yang menjadi alasan Zakaria, ayah Sony mengabulkan keinginan Sony untuk melengkapi rumah baru mereka dengan lemari pendingin alias kulkas. Ini pemisah, ini kemarin dia minta beli kulkas, Pak, beli kulkas dong, kalau pernah pulang minta air dingin jadi ada, atau buat naruh buah-buahan, oke, satu rutin ya, namanya satu rutinnya ya, Banyak kita sembarangan rutin, tapi ya kita kan keperluan dia keperluan kita juga kan ya, yaudah oke, terus tadi ada yang ngasih jeruk, tuh, dia taruh disini, dia semua yang naruh nih ya, tuh dia makan jeruk gak habis, taruh disitu, tuh masih kosong tuh, terus ini obat-obatannya dia, vitamin, madu, terus ini kemarinnya yang berubat mata ini obatnya, Nah, yang dari dokter, ini sampai habis, udah, oh belum habis, ini mesti ada Tidak hanya itu saja, berkat honor Sony bermain di sinetron ema hijau pengen ke Mekah, keluarga Sony pun meraih kesempatan langka, memiliki barang yang selama ini dianggap begitu mewah dan tak terjangkau. Tapi kesuksesan Sony juga membuat sawiah sang ibu yang sehari-harinya adalah buruk cuci, tak lagi kelelahan mencuci dengan membelikan ibunya mesin cuci dan seperangkat perhiasan emas. Tapi tak banyak yang tahu, dibalik kesuksesan mewah Sony tersebut, jauh dilubuk hati kedua orang tuanya justru terselip kecemasan. Karena meski telah menjalani pelajaran privat di lokasi syuting, Sony tak kunjung mau ketika dibujuk untuk bisa kembali ke bangku sekolah. Ini dapurnya ya masih berantakan, namanya baru pindahan ya, romari baru juga Pak, romari piring? Ya, romari piring baru, yang dari sana banyak yang tidak dibawa, ya ini kita belikan buat mamanya biar rapi, jadi tidak diacak-acak kucing. Kalau di sana kan diacak-acak kucing mulu, berantem mulu sama kucing kita, bro ini, mudah-mudahan kita tidak diacak-acak kucing. Sekarang Sony kontrakan baru ada ruang makannya, jadi tidak duduk di ubin lagi, tidak ngeprok. Tidak, sekarang duduk di bangku bisa sekeluarga makan bareng, duduk sambil riuh, ambil. Ngomong apa yang kita mau diomongin. Ini, buang makannya Sony, ini bekas makannya Sony tuh, gak habis, kayak buru-buru angkat syuting. Ini baru foto Sony, ini waktu dia TK, mau lulusan TK ini. Fotonya satu-satunya yang kita simpen ini. Ya, membujuk hampir tiap hari ya, hampir tiap hari membujuk Sony, begini biar dia sekolah lagi, biar dia menuntut ilmu lebih dalam. Tapi Sony-nya diarahkannya susah banget, kalau ditanya, yaudah aku gak mau sekolah, aku udah gak punya kelas. Ya, dari pendidikan biar dia bisa ngerti, baca-nulis, jadi gak butah huruf amat. Kalau orang kita butah huruf, karena kita mau kemana-mana, kita gak bisa baca, akhirnya kita kader. Kalau kita bisa baca, nulis, ya itu aja yang kita pinta. Keberhasilan Audi Marisa mempopulerkan lagu sakitnya tuh disini, selain membuatnya semakin tenar, juga membuatnya dihadiahi lagu baru oleh cita-cita hata yang berjudul Goyang Dumang. Seperti apa tanggapan Audi terhadap hadiah ini? Benarkah ini merupakan strategi cita agar lagunya menjadi hits? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi. Sub indo by broth3rmax